Mengenal Makanan Jepang Seri Makanan Dari Seluruh Dunia Halo Sahabat Mombi Siapa yang sudah pernah ke Jepang? Jepang adalah salah satu negara yang berada di benua Asia Jepang dijuluki sebagai negeri sakura karena bunga-bunga sakura yang bermekaran pada musim semi di Jepang sangat indah Jepang juga terkenal dengan makanan khasnya yang enak loh, ada yang terbuat dari ikan, udang dan juga ayam Makanan-makanan khas Jepang ini tidak hanya terkenal di negaranya tapi juga di negara lain termasuk di Indonesia Apa saja ya makanan khas Jepang yang terkenal? Kita cari tahu yuk 1. Sushi Sushi adalah makanan khas Jepang yang paling terkenal di dunia Biasanya sushi terbuat dari nasi berisi ikan dan digulung dengan rumput laut Ikan yang diisi ke dalam sushi juga biasanya ikan mentah Tapi jangan khawatir Kalau kamu tidak suka daging ikan mentah ada juga sushi yang isinya daging ikan yang sudah dimasak Selain itu ada juga sushi yang isinya stik kepiting ayam, telur, timun bahkan buah alpukat Oh iya sushi juga biasanya dimakan dengan wasabi dan kecap asin 2. Sashimi Kalau sushi terbuat dari nasi yang diisi ikan mentah beda lagi dengan sashimi sashimi adalah makanan khas Jepang berupa potongan daging ikan mentah jadi sashimi itu dimakan tanpa nasi tapi sashimi juga dimakan bersama dengan wasabi dan kecap asin Ada juga yang makan sashimi dengan parutan lobak putih dan acar jahe lho 3. Tempura Siapa yang suka makan gorengan? Kalau di Indonesia gorengannya bisa berupa tepe, tahu, tahu isi, risol dan masih banyak lagi Di Jepang juga ada gorengan lho namanya tempura Gorengan khas negeri Sakura ini sedikit berbeda nih Bahan dasar tempura bisa berupa sayuran udang cumi dan lain-lain Lalu bahan-bahan itu akan dimasukkan ke dalam tepung terigu yang sebelumnya sudah dicampur dengan air dingin dan telur 4. Chicken Katsu Sesuai dengan namanya chicken katsu terbuat dari daging ayam tanpa tulang Lalu daging ayam akan dicelupkan ke dalam telur dan diberi sedikit garam Kemudian daging ayam akan dilapisi dengan tepung roti dan digoreng 5. Ramen Ramen adalah mie khas Jepang Ramen akan disajikan dengan kuah kaldu ayam atau kaldu sapi Biasanya ramen dilengkapi dengan rumput laut bawang goreng daun bawang daging dan telur rebus diatasnya Kamu bisa mencoba semua makanan khas Jepang ini di restoran Jepang ya Sekarang ini di Indonesia sudah banyak dibuka restoran Jepang Kalau kamu sudah pernah mencobanya Kamu bisa tuliskan pengalaman makan-makanan Jepang ini di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye-bye